Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Episode kali ini Mi Raju Sibian TV akan membahas rahasia sehat ala Maulana Sheh Tuan Guru K.H.M.Zainuddin Abdul Majid Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mi Raju Sibian TV Seperti yang kita ketahui, secara fisik Maulana Sheh memiliki perawakan yang ramping dengan postur tubuh yang tegak Kondisi fisik ini beliau miliki semenjak mudanya Dengan perawakan seperti ini, membuat beliau lebih lincah dan cekatan Hingga usia lanjut, bisa terlihat ketika beliau sedang berjalan dengan cepat Sehingga acapkali terlihat orang-orang yang menyertainya seolah-olah berlari kecil mengikutinya Perawakan dan posturnya ini sepertinya sangat mempengaruhi kesehatannya Ia memiliki kesehatan yang sangat prima dan jarang terkena penyakit yang kronis, apalagi menahun Gambaran tentang kesehatannya ini terlihat dari aktivitas dakwahannya yang sangat padat Memberikan pengajian di berbagai tempat Hingga usia tua pun ia masih sangat aktif mengadakan pengajian ke daerah-daerah Aktivitas mengajar beliau dimulai dari pagi hari pukul 6 Dimahat Darul Quran Wal Hadis Sebuah perguruan tinggi yang khusus mengkaji kitab kuning berbahasa Arab Sekitar pukul 9, beliau lanjut mengajar di tempat lain Banyak yang bertanya kepada beliau Apakah yang menjadi rahasia kesehatannya hingga mencapai usia lanjut Banyak dari pejabat tinggi negara dan staf badan dunia seperti WHO juga pernah menanyakan hal yang serupa Namun dengan setengah bergurau, beliau hanya mengatakan bahwa ini disebabkan karena beliau rajin memakan pari atau paria Ternyata hampir semua warga Nandatuluatan mengetahui kesukaannya ini Sehingga seringkali di setiap tempat beliau mengajar, diantara hidangannya selalu disediakan paria Kondisi kesehatan yang prima juga dapat terlihat dari cara berbicara Dalam setiap pengajian, ia selalu bersuara lantang, berapi-api dan dibunggui guinan-guinan segar Dan nyanyian yang mampu menarik perhatian jamaahnya Ketika menjelaskan persoalan yang sangat prinsip Seperti masalah akhidah dan ahlak, suaranya cukup lantang dan tegas Gaya bicara lugas dan jelas Sehingga tidak menyisakan ruang bagi pertanyaan-pertanyaan di benak jamaahnya Dan untuk memperkuat ingatan para jamaah, ia acapkali menjelaskan dengan contoh-contoh dan perumpamaan-perumpamaan Di samping itu, ia selalu melihara suasana dialogis dengan jamaahnya Akan halnya, dengan humor-humornya yang segar Ia seolah memahami adanya keterbatasan manusia untuk menyimak penjelasan dengan keadaan yang serius Ia begitu mahir menyisipkan humor-humor segar di antara penjelasan-penjelasannya Tidak urung penatan berubah menjadi tertawa segar yang mampu mengusir kepenatan Humor-humor yang sering dilontarkannya meliputi kelucuan-kelucuan Sebagai akibat dari keterusterangan, keluguan dan maupun kedunguan seorang Bahkan sesuatu yang mestinya diutarakan secara serius pun mampu diutarakan dengan langgam yang sangat kocak Terima kasih telah menonton